Menurut kabar yang beredar, di gadang-gadang Cak Imin akan maju menjadi capres di Pilpres tahun 2024. Wow, tapi jujur Cak, saya pribadi akan mendukung Cak Imin, kalau nggak ada capres yang lain. Penampilan Kiki Saputri ketika melakukan roasting kepada Anis Baswedan dan juga Ganjar Pranowo kembali viral. Padahal, bukan sekali ini saja, Kiki memberikan kritik dalam materi stand-up komedi yang ia lakukan. Sebelumnya, di acara yang sama dengan Anis dan juga Ganjar, Kiki sempat merosting wakil ketua DPR, Mohaimin Iskandar. Tapi, menurut saya, kalau Cak Imin maju menjadi capres itu hal yang sangat wajar. Karena saya sudah menyebutkan prestasi beliau itu sangat banyak. Sepak terjang beliau, kegiatan beliau itu sangat banyak. Banyak kontroversinya. Lelaki yang kerap bisa baca Imin ini diundang menjadi bintang tamu dalam program Lapor Pak Trans 7. Kiki memulai roastingnya dengan menyinggung soal gelar Mohaimin Iskandar. Di mana, sebelumnya hanya ada MSI, kini bertambah dengan bumbu penyedap rasa DRS Haji Abdul Mohaimin Iskandar, MSI-MSI, kata Kiki. Dokter Andes, Haji Abdul Mohaimin Iskandar, MSI-MSG. Oh, MSG-nya nggak ada ya? Nggak ada. Keren pakai biar gurih. Atau biasa dipanggil Cak Imin. Berarti punya kembaran dong, Umin dan Imin. Kiki lantas memuji sosoknya sebagai lelaki penyayang keluarga. Sebagai suami yang sayang istri, meskipun beliau suka lupa dengan tanggal pernikahannya. Cak Imin bingung kenapa Kiki Sabutri bisa mengetahui hal tersebut. Keterkejutan Cak Imin jadi celah Kiki untuk memasukkan kritik. Ia menyentil soal persamaan rasa sayang keluarga dan rakyat, tapi lupa pada janjinya. Nah, itu contoh materi yang ada waktunya. Tapi yang saya respect adalah sosok Cak Imin sebagai seorang suami yang sangat sayang dengan istrinya. Meskipun beliau sering sekali lupa dengan tanggal pernikahannya. Betul? Nggak tahu. Iya. Nah, makanya sekarang saya paham kenapa Cak Imin cocok banget menjadi pejabat. Karena beliau sangat sayang dengan rakyat, tapi sering lupa dengan janjinya. Sekarang saya paham kenapa Cak Imin cocok banget menjadi pejabat. Karena beliau sayang sama rakyat, tapi lupa dengan janjinya. Seminggu berselang, Kiki menyentil Anies Baswidan. Anies Baswidan menjadi bintang tamu di Laporpa. Kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat, tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Momen itu dijadikan video singkat di Twitter dan diunggah Kiki melalui akunya. Video itu langsung. Waktu nyanyi Welcome to Indonesia, aku dikatain kadrun. Waktu roasting Mbak Anies, aku dikatain cebong. Jadi sebenarnya siapakah aku? Terakhir yang sedang viral, Kiki Sabutri merosting Ganjar Pranowo. Wajah Ganjar Pranowo terlihat datar. Gak bahaya, Cah. Kenapa? Kenapa? Aku mana murah, bawa bapak itu ke sini. Kenapa? Dia ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan bau-nya bau- matahari. Ini kan bau-baunya mau jadi suara. Ganjar Pranowo menjadi bintang tamu di acara laporupak. Komika Kiki Sabutri diduka di dapur menjadi materi roasting untuk Ganjar. Kiki lantang menyuarakan kekecewaannya. Udah ya, besok-besok gak akan ada roasting lagi. Capek mikirnya doang. Kiki juga menyinggung sikap Ganjar Pranowo yang berperan saat di roasting. Pasalnya, Kiki mencuit kekecewaannya. Sudah kuduga. Maafkan ya. Maafkan saya teman-teman. Nextnya gak usah lagi-lagi dah. Meski tidak menyebut secara gamblang siapa sosok yang ia singgung. Namun warganet di kolom komentar membagikan video saat Kiki Sabutri merosting Ganjar Pranowo di acara Ganjar Pak. Dalam video tersebut, Kiki sempat mengeluarkan candaan untuk Ganjar yang memakai pakaian ojek online. Kalau ojol biasanya kan bau matahari. Kalau ini bau-baunya mau cari suara. Gak bahaya, Tah. Ada, kenapa? Kok kemana merani bau bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Ya ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan bau-baunya bau matahari. Ini kan bau-baunya mau jadi suara. Diduga banyak adegan yang dipotong dalam acara tersebut. Wajah Ganjar Pranowo seketika tampak datar mendengar celetukan tersebut. Dalam cuitan lainnya, Kiki Sabutri juga memuji sikap Anies Baswidan yang pernah ia rosting. Kita kedatangan kamu luar biasa. Seorang gubernur. Sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Lantaran hal ini, publik berasumsi kalau cuitan awal Kiki Sabutri memang ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Meski demikian, Kiki Sabutri menegaskan bahwa ia tidak menggiring opini publik dan hanya menyampaikan pengalamannya saja. Elon Musk saja yang punya Twitter gak pernah ngatur penggunaannya. Mengetweet apa, orang cerita pengalaman kok dipilang pengkiringan opini, haduh. Selain itu, Kiki juga membantah tudingan bahwa dirinya berpihak ke salah satu capres. Wah makasih udah follow, tapi sebaiknya jangan. Takut kakak kecewa karena ekspektasi. Karena apa yang aku tweet, bukan karena mendukung si A, B, atau C. Orang nyamar, eh itu rambutnya juga palsu pasti tuh. Gue yakin itu asli. Ini kita harus buktikan itu kemana. Loh, 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 loh. Gak bahaya, Tah. Kenapa? Kok mana ini merangkannya bawa Bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Ya ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan bau-nya bau matahari. Ini kan bau-baunya yang mau jadi suara. Mekan, seolah ada kebakaran, Aho. Kita kedatangan kamu luar biasa. Seorang gubernur. Sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Aho. Rustingan Kiki membuat Wendy dan kawan kawan boleh. Kau kesal dan beliau buat statement. Banjir bisa surut satu hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air. Uyoh. 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 Uyoh.